Pertanyaannya, saya mempunyai utang di pinjol dan sudah berlangsung selama satu tahun Sampai sekarang saya masih ditagih Bukankah bila pinjol tersebut legal hanya boleh menagih selama tenggat waktu 90 hari dan selebihnya dianggap hangus? Mohon penjelasannya Medi Bruni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana pun teman berada semuanya Semoga dalam keadaan sehat Amin amin Seperti biasanya yang belum berbini berbini lagi Yang belum berlaki berlaki lagi Jadi maksudnya yang belum punya suami mudah-mudahan dapat suami Yang belum punya istri mudah-mudahan dapat istri Dan yang jomblo tetap berusaha sampai ke jombloannya berhenti Ya ini adalah sebuah perkataan yang belum bermakna ya teman-teman Tapi support yang untuk seseorang insan yang mengalami keadaan dalam dunia ini Ya kita tidak akan menyamanjangan kata mukadima seperti biasa ya teman-teman Kita ngopi bersama Medi Bruni Ngopi, ngobrol pinjol, ngobrol pintar Jangan lupa pantau terus channel kami ya Medi Bruni dan Panjul Uye Semoga apa yang kami berikan Apa yang kami cerahkan Apa yang kami edukasi di video-video ini Baik di video-video sebelumnya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya Tentang dunia pinjol dan hutang-hutang Pada kesempatan malam ini Saya akan mempertanyakan Sebenarnya saya mewakili sebenarnya Medi Bruni Ya ini sebenarnya Seseorang insan yang bertanya di kolom komentar kita Seperti biasa Pertanyaannya seperti ini Medi Sabar ya teman-teman Jangan mendesak Ini mau saya bacakan dulu Ini awalnya bahasanya kayak gini Pinjol hanya boleh menagi hutang maksimal 90 hari Benarkah? Jadi Untuk pertanyaan selanjutnya Medi Bruni Mungkin Medi Bruni lebih jelas Menguraikannya Menguraikannya dan lebih detailnya Menjelaskannya Seperti ini Medi Bruni Pertanyaan dari seseorang insan Yang bertanya di kolom komentar Dan saya tertarik juga untuk membahasnya bersama Medi Bruni Makanya saya sampaikan lah pertanyaan seseorang insan Pertanyaannya Saya mempunyai hutang di pinjol dan sudah berlangsung selama satu tahun Sampai sekarang saya masih ditagih Bukankah bila pinjol tersebut legal hanya boleh menagi selama tenggat waktu 90 hari Dan selebihnya dianggap hangus Mohon penjelasannya Medi Bruni Iya jadi maksudnya gini tuh Medi Selama 90 hari Kalau masih ditagih masih aman Ya tapi kalau udah lebih dari 90 hari ditagih lagi Berarti gak aman lagi gitu Dah hangus Oke kita luruskan Kita coba luruskan Oke buat teman-teman semuanya yang ada di channel Pai Guru Uye kali ini Medi Bruni dengan tampilan yang berbeda Semoga saja bisa selalu seperti ini ya Dan doa dan dukungan teman-teman semuanya Mudah-mudahan saya bisa menjadi gubernur Sumatera Barat Amin 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 Oke mengenai pertanyaan dari Gopan Juru Uye tadi Wajib menagih 90 hari Itu sebenarnya Iya itu sebenarnya Tentang wajib menagih 90 hari Sebenarnya bukan lagi Hal-hal yang baru gitu loh Tapi ini sudah menjadi hal Hanya saja mengemar itu Terkadang Salah asumsi Salah asumsi Contoh dari pertanyaan tadi Saya telat bayar sudah hampir satu tahun Satu tahun ya Satu tahun Ini di pinjol legal Kalau saya gak salah Katanya kan Kalau pinjol legal Setelah 90 hari Tidak boleh menagih lagi Dan hutang dianggap hangus Hangus dalam konteks Hutang munas Kan seperti itu asumsi dia Sebenarnya gak seperti itu Aturan 2019 Sudah dipertegas kembali dengan POJK 2020 POJK 2020 Ditingkatkan menjadi POJK nomor 10 tahun 2022 Pasal 51 tahun 2022 Menyatakan bahwasannya Pinjol wajib menagih 90 hari Itu gak salah Benar Itu gak salah Pinjol wajib menagih 90 hari Setelah 90 hari Pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi Tapi tidak ada dijelaskan hutang hangus Dan lunas Wajib menagih 90 hari Setelah 90 hari Pinjol tidak boleh menagih lagi Setelah 90 hari Pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi tapi ya pinjol boleh bekerja sama maksudnya bekerja samanya pinjol boleh menunjuk eksternal menekolektor lapangan pihak ketiga pinjolnya tidak boleh melakukan peragian tapi ya pihak ketiganya boleh ya di sini orang-orang selalu salah asumsi salah dalam pemahaman dia beranggapan pinjol wajib menegis 90 hari pinjolnya pinjolnya benar betul pinjolnya wajib menegis 90 hari setelah 90 hari pinjol nggak boleh menegis lagi baru masuk eksternal baru setelah 90 hari pinjol wajib bekerja sama bekerja sama wajib ada dua opsi tunjuk pihak ketiga atau menjalin kerjasama dengan yang terjadi di lapangan pinjol lebih mengambil jalur pintas dia nggak mengambil jalur hukumnya dia mengambil jalur pintas jadi jalur pintas ini kalau udah panjol main ke tepi pantai dan panjol pernah nggak nampak jalur evakuasi ya berarti itu kan jalan pintas kalau terjadi darurat ini pinjol menganggap ini berdarurat setelah 90 hari orang tidak membayar juga pinjol masih tetap mau menegis tapi kalau dia ambil lawyer penasihat hukum biayanya besar waktu yang digunakan lama prosesnya lambat bagi mereka dan hasilnya tidak memuaskan pinjol mengambil opsi pertama bekerja sama dengan pihak ketiga memang pinjolnya sudah tidak lagi pihak ketiganya tetap melakukan penagihan Iya ya jadi kalau pertanyaannya apakah hutang kita lunas setelah 90 hari tidak tidak lunas ya tidak ada cerita hutang lunas tapi pinjol tidak boleh menagi benar pinjolnya ini yang penting pinjolnya tidak boleh menagi benar tapi pihak ketiganya tetap melakukan penagihan bahkan OJK kita menyarankan kalau pinjol tidak puas ini ada jalur hukum silahkan kalau memang tidak puas juga karena pinjol tahu biayanya mahal untuk memproses ke jalur hukum pinjol nggak ambil itu diambilnya jalur evakuasi yang saya sampaikan tadi karena deflektor pihak ketiga ini otaknya nggak ada dia cuman digaji sekian juta dia mau ngga mau ngga akan jasa mereka baca mereka dimana diambil jasa eksternal jasa eksternal kolektor ya dep kolektor yang yang dari luar ya hanya saja ya OJK kan juga membolehkan itu boleh bekerjasama dengan pihak ketiga yang dilegalkan tapi yang terjadi pinjol malah menjalin kerjasama dengan deflektor yang banyak yang tidak legal yang tidak legal itu tidak mempunyai sertifikat profesi pelagihan tidak mempunyai ID card lagi ada ada sertifikatnya sertifikat dikeluarkan oleh lembaga resmi dan mempunyai pelatihan-pelatihan itu yang terjadi jadi teman-teman semuanya yang saat ini baru membaca tentang wajib penanggih 90 hari coba dibaca lebih rinci lagi tentang POJK nomor 10 2022 ya coba anda baca lagi biar lebih eksis biar lebih ada penegasan teman-teman ya biar lebih jelas soalnya kalau ini tidak anda baca dengan jelas maka hasilnya akan sama-sama iya 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 nah kurang lebih dari saya seperti itu jadi jangan ada beranggapan wah setelah 60 hari utang kita ada mana ada seumur hidup utangnya akan ditagi nggak ada cerita lunas nggak ada cerita lunas ya gitu makanya kita itu harus memahami itu benar-benar harus sesuai kita pahami jangan memahami itu hanya setengah berarti cerita cerita utang lunas nggak ada yang ada tapi cerita galbay ada di sini ya makanya kalau Anda masuk ke solusi utang tapi walaupun tidak di solusi utang tetap ada di pantul Uye saya sampaikan Anda kalau tidak mampu bayar ya kalau tidak mampu bayar berhenti gali lobang tutup lobang kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar cara yang paling efektif adalah putus semua komunikasi yang ada dulu di video yang dulu tapi ya ya tapi ada di koneksi video dan panjur Uye ya tonton aja supaya lebih jelas karena sumbernya itu sampai anda ketakutan itu ada di sini ya ya putus aja ini gitu loh kalau anda memahami undang-undang pasal rasa saya ribet dan rumit lebih lengkapnya di channel medibroni ada juga itu solusi solusi utang MB ya boleh boleh terserah lah mereka mereka mau gimana juga terserah ya Oke dari saya kurang lebih seperti itu ini sesingkat jadi ceritanya wawasan yang kita bahas sama medibroni ini enggak ada cerita utang lunas enggak ada cerita iya tapi intinya disini adanya paling mentoknya di garbay lagi Iya benar Iya makanya makanya dari teman-teman itu pokoknya tonton aja deh koleksi-koneksi video kami itu aja Oke sampai di sini dulu ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan masuklah ke dalam hati nurul anda semua ya oke tetap ngopi ya ngobrol pintar tetap pantau channel kami Panjul Uyeh dan Medibroni solusi utang MB jangan bosan-bosan karena ini wawasan langkah layan teman Oke jika ada salah kata kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah merawat